Baik pemirsa beralih ke berita selanjutnya Kementerian Agama Kota Pekalongan melakukan peguatan pendidikan transisi paut ke jenjang MI yang mana hal ini menyasar kepada 189 orang guru dari Raudlatul Adfal atau RA dan guru Madrasah Ibtidaiyah atau MI di Kota Pekalongan yang berlangsung di Ruang Jelamperang Sedda Kota Pekalongan pada hari Senin 29 April 2024 Kementerian Agama atau Kemenang Kota Pekalongan melakukan penguatan pendidikan transisi pendidikan anak usia dini atau paut ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI berlangsung di Ruang Jelamperang Sedda Kota Pekalongan Senin 29 April Kegiatan ini menyasar kepada 189 orang guru Raudlatul Adfal atau RA dan guru Madrasah Ibtidaiyah atau MI di Kota Pekalongan yang dimaksudkan agar mereka memahami masa penerimaan siswa baru jenjang RA ke MI tidak menerapkan hasil tes membaca ataupun menulis Kepala Kantor Kemenang Kota Pekalongan Kasiman Mahmudeski menjelaskan pebelajaran RA ke SD atau MI kelas awal mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sampai dengan kelas 2 SD atau MI di mana Satuan Pendidikan harus menyesuaikan layanan pendidikannya tentunya dengan layanan yang baik holistik menyeluruh dan menyenangkan Kota Pendidikan dan pengajarannya yang menyenangkan selainnya Kota dan Kota yang bermain sama dengan ketiga mereka di RA atau di mereka dan tentunya ketiga saya berharap melalui sosialisasi ini teman-teman di MMI itu bisa memahami bahwa kelas 1 dan kelas 1 itu tidak berlakukan sama dengan teman-teman di RA Ditambahkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah atau Kasih Penmat pada Kemenang Kota Pekalongan sekaligus Ketua Panitia Sosialisasi Transisi Paut MI bagi Guru RA dan MI Jailani bahwa usai disosialisasikan maka Kemenang akan memberikan pendampingan maupun pelatihan kepada para guru dan melakukan metode saling tukar mengajar Tentu awal ini kita sosialisasi kemudian yang kedua nanti kita mengadakan pergampingan kemudian yang ketiga nanti kita akan coba untuk saling tukar mengajar jadi ada Guru RA yang mengajar di MI sebaliknya ada Guru MP yang mengajar di RTA sehingga nanti proses transisi Paut dari RAKM ini bisa berjalan dengan lonceng Irva Febriani, Batik TV, melaporkan Tentu awal ini